Intro 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 Kondisi yang ada saat pilihan Untuk kondisi PT KAPU Perlu diketahui Bapak dan Pak Pusimewala Bahwa dengan adanya Jumlah PT KAPU Yang ada hampir Pilih maupun jamangnya 250 255 PT KAPU Yang ada di jamangnya Ini yang baru yang terjadi Dari tahun kemarin Dan tahun sekarang ini ada 10 bulan baru yang baru terdapat Yang sudah terdapat Pertenalkan saya Ibu Syukrah Yuni Selaku Pertua PC HIPAUD Kecamatan Baju Resmi Alhamdulillah hari ini Kita sedang berjuang Ini untuk pendidikan anak usia dini Khususnya yang ada di lingkungan Kecamatan Baju Resmi ya Bapak Bapak dan Ibu perlu ketahui Bahwa kondisi Keadaan guru-guru yang ada di Baju Resmi ini Sebenarnya menjerit Menjerit itu dalam tanda kutip Bukan mengemis ya Tapi kita ingin menyamakan hak kita Karena kita sebagai pendidik PAUD ini Harus mempunyai bekal yang cukup Agar kita tidak menjadi malpraktek Karena banyak PAUD-PAUD itu Hanya mendirikan PAUD Dan akhirnya hanya mengincar Maaf tanda kutip Dana operasional negara yaitu BOP Kalau kami tidak berprincip seperti itu Karena organisasi kami Himpaudi adalah Sebagai himpunan untuk Menghimpun guru-guru PAUD Se Kabupaten Barut Ataupun sekarang kita ada sekupnya Kecamatan Berarti sekecamatan Ingin memperjualkan hak-hak guru Yaitu Melalui anggaran dana desa Yang bisa kita perjuangkan Karena saya sudah membaca Dari PAUD-PAUD-PAUD Baik dari PAUD-PAUD-PAUD Ya Di situ tercantum ada Untuk PAUD Nah paradigma yang kami Ketahui sekarang ini Kepala desa itu mempunyai Suatu kesimpulan Boleh diberikan dana Asal PAUD-PAUD milik desa Yang dana ribah desa Sedangkan tidak semua PAUD Menjadi milik desa Semuanya punya yayasan Kenapa yayasan? Karena harus ada yayasan Sehubungan data dapodik Data dapodik itu kan harus ada yayasan Hanya sebagai penawangan saja Payung hukumnya saja Tidak bermateri Oh kalau ada yayasan bisa cari uang Tidak bisa seperti itu Kami di bidang pendidikan benar-benar Memprioritaskan Tentang kualitasnya Pak Ud kita pengen maju Baik ke lembagaan anak-anak Pengen diakreditasi Kualifikasinya Menuju ke sana itu harus sejahtera dulu Kalau gurunya sejahtera Insya Allah akan menghasilkan anak yang Lebih berkualitas Betul Bapak Menuju Pak Ud berkualitas itu Tolonglah tingkatkan kemampuan guru Dengan cara Ada dana desa Selama ini hanya yang diprioritaskan Untuk kepentingan umum jalan Ada salah satu poin Ada salah satu poin Dari poin itu ada lagi poin kecilnya Itu kan ada anak-anaknya Ada poin A di situ ada A A, B, C, D Salah satu C, D nya itu Salah satunya adalah Untuk penekanan penurunan Angka stunting Angka stunting itu datangnya dari mana? Dari anak usia dini kan? Nah dari Pak Ud Kenapa hari ini Saya sampai hari ini melihat Belum tersentuh seperti itu Jadi dari 15 desa itu Mohon maaf Barangkali Belum tersentuh Atau memang belum diketahui Atau memang Tidak mau diketahui Atau apapun Makanya saya pengen tahu Kita kumpulkan kepala desa Tapi ternyata hari ini Kepala desa Tidak ada satupun Bagaimana respon dari semua pihak Untuk hal ini Termasuk Kapolsek Nanti saya mau tanya Bagaimana Bapak Kapolsek Atau dari segi kamar Dari pihak kecamatan juga kan? Makanya ini baru saya tanya Bapak yang MUI aja Dari sudut pandang Pentingnya anak usia dini Seperti apa? Ijin Bu Untuk kecamatan Banyu Resmi sendiri Itu terdiri dari Berapa Pak Ud Dan berapa tenaga pengajarnya? Bisa dijelasannya Kalau untuk lembaga Kober Atau Pak Ud Kober non formal Itu ada 54 Yang masih arti Dengan guru Kurang lebih ya 250 PTK Kita nyebutnya PTK Itu pendidik tenaga kependidikan Dengan tingkat kesejahteraan Dengan tingkat kesejahteraan Yang sangat minim sekali Jadi saya sebutkan Ada yang Bunda saya ma terimanya 30 ribu sebulan 30 ribu Tuh tukang parkir aja Gajinya sudah lebih dari itu Hariannya berapa? Kita sehari-hari Maaf Ibu Kita sehari-hari Lihat anak yang maaf Ya saya sepertinya Langsung ke sekolah Yang lehoan Yang tiap hari Bu mau Maaf Kan kita seperti Anak aja Nah Ibu Dalam kegiatan hari ini Mungkin ada yang Mau disampaikan Kesan-kesan Harapan Untuk kedepannya Seperti apa? Nah itu Dengan adanya Desiminasi PTK Pak Ud Ini Kami berharap Para stakeholder Yang ada di Kecamatan Banyu Resmi Ini tertutup hatinya Untuk mendorong Para pemaku kebijakan Pali yang kita sasaran utama Adalah Pak Kepala Desa Untuk bisa Membuka diri Ataupun membuka hati Dan mata Dan hatinya Lebih terperinci Masalah SDM-nya Kan disitu ada Sumber daya manusia Pemberdayaan itu ada ya Dari dana desa itu Pemberdayaan Salah satunya Pemberdayaan Bukan hanya Guru ngaji aja Yang diprioritaskan Kami sebagai Guru Pak Ud juga Sama Karena kami juga Mengajar ikro Mengajar pengajian yang lain Kepada anak usian ini Dengan berapa Beda versinya Nah tolonglah disentuh Untuk kedepannya Barangkali Harapan saya Karena sekarang Tahun anggaran Mempenutupan Mudah-mudahan Ada anggaran perubahan Yang bisa merubah Sistem RPJM-DES Ataupun dari RKPD Coba kita rubah Untuk peningkatan Kualitas manusianya Istilahnya SDM-nya Kan wilayahnya Masing-masing Misalkan desa Sukansenang Berarti ngurusin Guru-guru Desa Sukansenang Saya tidak akan minta Ke desa Sukansenang Karena saya Pak Mokarsari Tempat tinggal saya Jadi Dengan adanya Satu desa Paling cuma Hanya 20-25 Guru Tidak akan Menghabiskan Anggaran Ada harapan Bu Yang disampaikan Ke pemerintah Kabupaten Garut Ke Alhamdulillah Kalau Pak Kabupaten Garut Sudah sangat peduli Dengan pendidikan Usian ini Kemarin juga Dari dana APBD Itu APBD Kabupaten Garut Kami digelotorkan Untuk Untuk Pembangunan Pak Ud yang murid Yang paling banyak Pak Rudi Waktu itu Sudah Maju Semua Ada 17 Orang 17 Lembaga Saya yang saat Hadir Itu dikasih Uang 20 jutaan Nah itu Salah satu Bentuk Pedulinya Dari APBD Nah sekarang Kenapa tidak Dari APBD Untuk menyentuh Seperti itu Men-support Guru-guru Supaya lebih Semangat Untuk Mengajarnya Lebih profesional Akhirnya Menelurkan Anak-anak usia Dini Yang berbakat Ataupun profesional Kan kita ditutup 100 tahun Emas Indonesia Anak-anak laut Itu akan menjadi Ini nanti Kado terindah Indonesia Emas Nanti Mau bagaimana Kalau guru-gurunya Tidak berkualitas Itu pikiran saya Mungkin Bu Ada yang disampaikan Berupa support Ke rekan-rekan Gitu kan Ke Bulu-bulu Mungkin dengan Minimnya Apa Kesejahteraan Ada yang disampaikan Bentuk supportnya Seperti apa Saya berharap Untuk Pejuang-pejuang Laskar Himpau Di anak usia Dini Tetap semangat Tidak patah semangat Karena kami Sebagai Saya sebagai Ibu dari mereka Mungkinnya Sebagai ketua ini Tetap berjuang Sampai titik Darah penghabisan Mudah-mudahan Menghasilkan Sesuatu Yang bisa Membuat Tambah semangatnya Dengan di 2024 Itu bisa mendapatkan Insentif Dari dana desa Seginya Mau berbentuk Apapun Nominal Tidak menjadi Permasalahan Misalkan Oh satu bulannya Kami cuma cukup 50 atau 100 ribu Ataupun berapapun Kami akan bersyukur Karena nominal Itu bukan menjadi Sasaran kita Tapi bentuknya Penghargaan Betul Sampai jumpa